Sementara itu mempersa Ketua KPU Hashim Asyari menjawab putusan di KPP yang memutus dirinya melanggar etik hingga memberikan sanksi peringatan keras terakhir. Sementara Bawaslu menilai putusan di KPP merupakan personal dari peninggara pemilu dalam hal ini KPU. Konstruksi di undang-undang pemilu itu KPU itu posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat. Dan juga teradu. Nah kalau di KPP ini sebagai teradu. Nah karena saya sebagai teradu maka saya mengikuti proses-proses persidangan di KPP ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Dan setelah itu kan kewenangan penuh dari majlis di KPP untuk memutuskannya apapun itu. Sehingga dalam posisi itu saya tidak akan mengomentari putusan di KPP ketika dipanggil sidang kami juga sudah hadir memberikan jawaban, memberikan keterangan. Putusan di KPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu. Jadi seharusnya tidak menarik perusahaan lembaga ya. Proses yang telah dilakukan itu yang disahankan itu penyelenggara atau KPU. Jadi ya silahkan terjemahkan sendiri tapi bagi kami proses setelah berjalan ya. Proses setelah berjalan ada permasalahan mengenai itu yang kemudian dicermati dan juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yaitu mana dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi kami agak sulit kemudian untuk memberikan komentar. KPP terkena, bukan terkena, ada keputusan yang menyampaikan bahwa dia melanggar etika. Saya belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan pada soal etika ini. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam ya demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik. Dan lihatlah, kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika. Apa yang kemudian bisa kita banggakan pada raya dari proses pemilu ini? Maka wajar kalau kemudian para ilmuwan keluar dari kampus untuk menyatakan keprihatinannya. Tepak agama, tepak masyarakat, si bersayati juga bicara soal itu. Kode etik yang dibutuskan di KPP menjadi catatan hitam proses politik nasional kita. Hari ini ada dua catatan hitam, satu MK-MK, dua DKPP. Ini catatan hitam yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa percaya diri dan bangga. Bahwa bangsa ini mengedepankan etika. Terima kasih. Terima kasih.